Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur, sodara guna melestarikan budaya, ribuan pelajar dilibatkan dalam gelaran tarian kolosal masal di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. 1.800 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari 15 sekolah melaksanakan tari remo masal di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Selain di Taman Bungkul, tari remo masal yang di prakarsai Pemkot, Surabaya juga digelar di 10 tempat bersejarah di kota Surabaya. Pertunjukan tari remo masal ini dipusatkan di Jembatan Surabaya dan digelar juga di 9 lokasi bersejarah lainnya, diantaranya Jalan Tunjungan Tugu Pahlawan dan Alun-Alun Surabaya. Gimana persiapannya untuk tari remo hari ini? Ya sudah siap, selalu siap, semua siap nari, masak tidak akan betul. Sudah berapa hari latihan? Sudah hampir 2 minggu, mulai dari hari ini. Untuk hari ini sudah siap 100%? Alhamdulillah sudah siap. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV via Irmar di salah satu lokasi pelaksanaan tari kolosal. Tari kolosal remo masal di alun-alun Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat pagi. Ini saya lihat di belakang Anda sudah mulai banyak peserta yang dilibatkan dalam acara tarian kolosal ini. Kira-kira ada berapa peserta yang dilibatkan dan pukul berapa acaranya nanti akan mulai? Baik, selamat pagi. Salah satunya yaitu melalui pudang yang dilibatkan pada pagi hari ini. Terima kasih ada juga saudara. Di belakang saya tadi, sekitar yang lalu, ini para pelajar DTSC dan juga SMP, ada sekitar ratusan yang mereka sebelumnya sudah latihan bersama. Bahkan tadi juga mereka latihan lagi untuk menyesuaikan gerakan karena memang penarikan tari remol secara masal ini tidak mudah. Apalagi waktu latihan mereka juga dari satu bulan. Sehingga mereka harus bisa tampil secara totalitas dan juga kompas. Oleh karena itu mereka kemudian latihan. Nah, memang pemilihan Balai Pemuda Surabaya ini berasal bukan dengan kealangan. Kalau kita melihat bahwa Balai Pemuda ini sempat bersejarah sekalipun juga agar berbudaya di kota Surabaya. Dibangun pada tahun 1907 pada zaman Belanda yang sudah digunakan untuk orang-orang Belanda pada saat itu. Cari penghiburan, bermain bowling dan lain sebagainya. Kemudian berhasil direbut oleh RR Surabaya pada tahun 1945 sebagai markas RR Surabaya untuk melakukan perjuangan. Dan kemudian dirubah lagi yang saat ini berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak kuda Surabaya untuk menyalurkan kreatifitas mereka. Bahkan kalau kita ingin juga menyalurkan kreatifitas mereka. Jadi kita ingin melatihan dari remol kemudian berhasil dan lain sebagainya. Selain Balai Pemuda, ada tempat lainnya. Jembatan Sopek dan juga menyalurkan kreatifitas mereka. Ya, pengerakan rekor puri karena mingga juga yang lebih banyak. Kemudian juga ada jembatan merah, ada taman saung galing, taman bumpul, dan juga jalan tersendirian. Sementara itu, saudara, untuk mengalirkan arus kauditas ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Surabaya. Nantinya akan melalui Balai Pemuda Kota Surabaya atau alih-alih Kota Surabaya untuk diharapkan menghindari arus kauditas yang menuju ke arah Jalan Gubernur Suryo. Dan bagi mereka yang sudah melalui, rumpusi, atau melewati Jalan Gubernur Suryo, maka akan menjalinkan menuju ke Jalan Maktiman Suryo, atau ke arah Bambu Rumpi. Seperti itu, gerasi ya. Baik, Fia Irmar, kalau saya mendengar dari cerita Anda ini terlihat sangat seru sekali ya. Karena ada ribuan pelajar berada, ini akan menari di beberapa titik di Surabaya. Kemudian yang saya tanyakan adalah sebenarnya apa latar belakang dilakukan gelaran acara ini? Ya, gerasi ya. Ini yang melatar belakangnya adalah bahwa pemerintah Kota Surabaya sendiri, selaku pelajar dari Tari Remo Masal ini ingin seluruh pelajar maupun SD dan juga SMP yang ada di Kota Surabaya untuk terus mengingat dan juga mengetahui bahwa Tari Remo ini juga berasal dari Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Dan berharap bahwa ini menjadi salah satu upaya agar tetap lestari, kemudian juga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik itu Indonesia maupun juga di dunia. Baik Fia Irmar, apakah ada tokoh-tokoh nanti yang datang untuk menyaksikan pagelaran Tari Remo ini dan kalaupun ada, kira-kira bagaimana juga pengamanan berkaitan dengan potensi rekayasa lalu lintas di lokasi? Karena ini banyak sekali penonton yang juga akan hadir untuk melihat acara ini, Fia. Ya untuk sementara ini informasi yang kami lakukan bahwa wali kota Surabaya, Arisa ini dipastikan terdatang, namun beliau akan datang di panggung sama ya, karena di Jumatan Sroboyo. Dan memang di Jumatan Sroboyo itulah, akhirnya para tokoh ada Arisa ya, kemudian juga jajaran Sorkopim dan seperti sekolah dinasibisan, kemudian sekolah dinasibayaan juga nantinya akan datang di sana secara langsung. Terima kasih juga jajaran dari muri, tidak akan datang langsung menyerahkan rekor muri kepada pemerintah kota Surabaya. Kemudian terkait tentang Arisa Lintas, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagi masyarakat yang ingin melalui Jalan Jumat Sroboyo, diharapkan untuk menghindari jalur atau Jalan Jumat Sroboyo, karena nantinya Lintas akan dialihkan ke Jalan Panglimas Derman atau ke arah Bambu Runti, kemudian Jembatan Sroboyo yang menjadi panggung utama Tari Remo Masa. Ini juga akan disitu secara total, jadi bagi masyarakat yang akan melalui Jalan Ganjaran, itu juga diarahkan untuk mencari jalur alternatif lain, atau paling tidak melalui jalan yang menuju ke Jembatan Sroboyo, kemudian untuk Taman Bungkul dan juga Jalan Tunjungan, mengingat hari ini, hari Minggu, adanya Kartu ID, sehingga sudah disitu secara total, mulai pukul 6 pagi tadi, hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga tidak ada pengaliran arus lalu lintas di area Jalan Tunjungan, maupun juga di Jalan Bungkul atau di Pantaman Bungkul, seperti itu, Geraja. Sementara untuk Jalan Jembatan Merah sendiri, itu juga akan dialihkan menuju ke Jalan Veteran atau menuju ke arah Polres Kabel, Surabaya, seperti itu, Geraja. Melaporkan langsung dari Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur, Jurnalis Kompas TV, Via Irmar, selamat bertugas.